Intro Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Dr. Budi Gunawan ya Beliau adalah seorang dokter spesialis yang kemarin ikut workshop saya beberapa waktu yang lalu ya sebelum covid-19 ya Nah ada pertanyaan yang menarik dari beliau nih mengenai saham ULTJ Jadi ceritanya di workshop tersebut saya menggambarkan nih Saya memberikan contoh saham yang menarik untuk di hold panjang salah satunya ULTJ ya Karena ULTJ dalam jangka panjang itu harganya selalu naik Bahkan saat kondisi pandemi seperti sekarang pun sahamnya tetap naik gitu ya Tidak begitu terdampak istilahnya seperti itu Nah cuman beliau ragu-ragu nih kalau ingin masuk ke saham ULTJ Karena likuiditasnya ya beliau mencontohkan seperti ini Mas misalkan saya mau beli ULTJ 100 juta saja Itu nggak bisa sekali hit gitu ya Perlu kesabaran ya karena memang sahamnya tidak likuid gitu Nah akhir-akhir apakah memang cocok gitu Kita mau investasi di saham-saham tipe seperti ini Saham second liner lah ya kita sebut sebagai saham second liner Nah disini saya akan membahas dua saham ya Dua saham yaitu ULTJ dan juga UNVR ya Ini sebagai perbandingan saja nih antara saham kategori blue chip ya Atau first liner dan juga saham second liner gitu ya Sebenarnya ini juga video lanjutan dari video saya sebelumnya Yang berjudul pilih mana UNVR atau ULTJ Teman-teman silahkan tonton juga video saya tersebut ya Linknya ada di deskripsi di video ini ya Kenapa saya mencontohkan dua saham tersebut Nah yang pertama dua saham tersebut tuh sudah sama-sama jalan puluhan tahun di Indonesia Jadi sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia Dan sudah melantai di bursa lebih dari 10 tahun Jadi ibaratnya dua perusaha ini sudah mengalami krisis Tetapi masih survive sampai sekarang gitu ya Kemudian yang kedua ya Kedua perusahaan ini berada di sektor yang sama Yaitu sama-sama sektor consumer goods Artinya kalau menurut saya dua saham ini Saham yang layak di hold jangka panjang sebagai saham defensif Kemudian yang menjadi perbedaan adalah di sisi market cap ya Nah kalau kita lihat market cap atau market capitalization Saham UNVR ini di tahun 2019 itu mencapai 320 triliun Dan masuk dalam 10 besar atau 10 top 10 saham yang dengan market cap terbesar di Indonesia Ini adalah UNVR ya Nah kita bandingkan dengan ULTJ ULTJ ini per Desember 2019 market capnya atau market capitalizationnya hanya 19 triliun Jadi jomplang ya Jadi yang satu kita sebut sebagai saham blue chip Karena market capnya sangat besar Dan yang satu kita sebut sebagai saham second liner ULTJ ini Karena market capnya 19 triliun Jadi perbedaannya sangat jomplang Kita akan lihat historis harga sahamnya Selama 10 tahun dari akhir 2009 sampai akhir 2019 Nah kira-kira besaran mana nih Antara saham first liner dan second liner ya Dan teman-teman sekalian Perhitungan ini saya sudah menghitung dengan dividennya Jadi bukan hanya sekedar kenaikan harga sahamnya Tapi plus dividen yang dibagikan Satu lagi ya Perhitungan ini juga sudah memperhitungkan stock split Jadi jangan khawatir kalau di tahun-tahun sebelumnya Perusahaan mengalami stock split Nah kita akan hitung juga seperti itu ya Jadi ULTJ maupun UNVR ya UNVR itu kita walaupun stock splitnya baru tahun 2020 ini Tapi tetap kita hitung sejak tahun 2009 kemarin itu sudah stock split Biar memudahkan saja itu Nah hasilnya adalah seperti berikut Teman-teman bisa lihat di gambar hasil kenaikan returnnya Di gambar berikut Ya teman-teman bisa lihat ya Return dari saham ULTJ yang notabene adalah saham kategori second liner Itu menawarkan return yang jauh lebih besar daripada saham first liner ya Atau saham blue chip Nah selama 10 tahun kenaikan saham ULTJ itu 1068% 10 kali lipat lebih dibandingkan dengan UNVR yang hanya 280% Jadi kesimpulannya kalau kita bandingkan dua saham tersebut ya Saham ULTJ yang notabene masuk saham second liner itu menawarkan return yang jauh lebih besar Daripada saham first liner atau saham blue chip Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan Yang pertama mengenai market cap ya Biasanya saham-saham second liner ini market capnya ini cenderung kecil ya Biasanya sih di bawah ya mungkin di bawah 30 triliun di bawah 40 triliun Artinya likuiditas sahamnya itu tidak besar Jadi ya memang betul seperti yang dikatakan oleh dokter Budi Gunawan tadi Kita mau jual 100 juta saja Itu nggak bisa langsung sekali hit Kalau sekali hit ya nanti akan mempengaruhi harga sahamnya Nanti akan terjun bebas gitu Maka keuntungan yang kita dapat nggak maksimal Nah disitu kita perlu kesabaran Ya mungkin ada jeda waktu berapa hari jual lagi dan sebagainya Kemudian yang kedua ya Karena saham perusahaan ini tidak likuid Kalau tiba-tiba saja nih ada bandar yang masuk gitu ya Ada bandar yang masuk ke saham ini tiba-tiba langsung jebret Katalah ya tadi ya seperti contoh tadi Mau masuk langsung 100 juta Itu tiba-tiba harganya akan naik kenceng Tapi tahun-tahun langsung dijual lagi nih 100 juta juga akan turun lagi gitu ya Karena kalau saya lihat cat hariannya pernah Pernah seperti itu ya Tiba-tiba volumenya besar langsung kenaikannya tinggi Tapi langsung turun juga gitu Tapi pertanyaan selanjutnya Apakah bandar itu suka dengan saham-saham tipe seperti ULTJ dan saham second laner lainnya gitu kan ya Nah menurut saya sih Tidak semua bandar suka ya dengan saham-saham second laner Justru bandar biasanya itu melalui fund manager ya Melalui fund manager itu suka dengan saham-saham yang market capnya justru lebih besar Kenapa? Karena mereka bisa masuk dan keluar secara leluasa gitu Nah bayangkan saja mereka mau masuk 100 juta saja susah gitu ya Apalagi mau miliaran gitu Nah inilah menurut saya keuntungan kita sebagai investor retail Karena investor retail seperti kita-kita ini Kita tidak ada seperti keluar masuk dengan cepat gitu ya Karena kalau kita mau telusuri lagi nih Sebenarnya penggerak harga ini kan para fund manager nih ya Para fund manager dimana kalau misalkan investor yang dia punya dana besar itu Pengen masuk suatu saham langsung jebret Masuknya banyak, kenceng, miliaran gitu Puluhan miliar Nah mereka biasanya lebih akan memilih perusahaan-perusahaan blue chip Perusahaan-perusahaan first laner Perusahaan-perusahaan yang punya market cap besar dan likuiditasnya tinggi Karena begitu mereka masuk dalam jumlah besar Pengen keluar dalam jumlah besar itu bisa dilakukan dengan mudah Dan kita sebagai investor retail Dan kalau misalkan kita tujuan investasinya jangka panjang Kita nggak perlu ikut-ikutan para fund manager ini Yang harus keluar masuk setiap hari gitu ya Keluar masuk setiap saat Nah oke selanjutnya bagaimana nih mas enaknya nih Jadi kesimpulannya bagaimana Kita mau beli saham-saham first laner atau second laner Ya kalau menurut saya sih amannya ya dua-duanya teman-teman Saya sendiri pun juga punya nih saham first laner ya Bukan berarti saya anti dengan saham first laner itu tidak Tapi saya tetap punya Bahkan komposisinya juga besar Sekitar 40% sih 40% itu saham yang saya miliki itu saham first laner Kemudian sekitar 50%nya itu saham second laner Ya di bawah 10% saya punya saham kategori third laner gitu ya Ya ini juga uji coba saja gitu Karena menurut saya saham-saham third laner itu saham-saham yang sangat murah sekali gitu kan Nah oke itu sekilas pendapat saya pribadi teman-teman ya Mengenai saham first laner dan juga second laner Dan kebetulan sih yang saya uji coba ya dua saham ini ULTC dan UNVR Nah mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda Silahkan kita diskusi teman-teman ya Diskusi di dalam kolom komentar di video ini Supaya ya kita bisa saling tukar informasi dan tukar pengalaman mungkin ya Supaya kita bisa dapat pandangan yang berbeda Oke itu sekilas video kali ini ya Silahkan share video ini teman-teman jika dirasa bermanfaat Jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com Dapatkan template analisa saham saya secara gratis ya di website tersebut Oke tunggu video saya selanjutnya Dan salam pasif income Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya